assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mempraktekan cara pemasangan HP L 1 watt 3 watt dan 10 watt dengan sumber tegangan baterai lithium 18650 karena ada beberapa permintaan ini dikarenakan seringnya HP yang digunakan putus hal terpenting dalam pemasangan HP L dimanapun kalian harus mengetahui spesifikasinya dari HP L tersebut misalnya untuk HP L 1 watt perhatikan ini spesifikasi HP L 1 watt warna putih dengan spesifikasi tegangan antara 3 sampai 3,4 volt dan arusnya dari 260-280 miliampere kita lihat 1 watt warna merah walaupun sama-sama 1 watt spesifikasinya jauh berbeda tegangannya antara 2-2,6 volt dan arusnya 300-600 miliampere belum lagi perbedaan karena merek pasti berbeda sedikit karena spesifikasi bermacam-macam maka saya tambah pengukur suhu pada HP L nya dengan patokan jangan sampai melebihi 85 derajat celcius Oke perhatikan yang akan saya praktekkan untuk HP L 1 watt warna putih dengan tegangan 2,8 volt arus terbaca sekitar 110 miliampere kemudian saya naikkan perlahan tegangannya perhatikan dengan hanya menaikkan tegangan sebesar 0,1 volt arus sudah naik sekitar 60 miliampere jadi kenaikan besar tegangan sangat mempengaruhi ini yang menyebabkan kenapa HP L sering putus kemudian saya naikkan lagi tegangan sampai di 3 volt dan arus terbaca sekitar 240 miliampere perhatikan keterangan cahayanya pada HP L setelah saya diamkan suhu masih di bawah 85 derajat masih mantap jadi ketiga spesifikasi suhu arus dan tegangan saling berkaitan dan sangat sensitif sekali akan saya naikkan lagi sampai arus maksimum di 280 miliampere dan perhatikan cahayanya apakah masih berubah saya kira pada saat arus di 280 miliampere sudah tidak ada perubahan cahaya secara berat arti saran saya kalian atur di bawah spesifikasi contoh disini dengan tegangan 3,1 volt arus sudah di atas maksimum spesifikasi tapi suhunya masih di bawah 85 derajat jadi masih oke untuk digunakan jadi walaupun ini hanya percobaan untuk HP L1 word ini berlaku untuk semua jenis HP L jadi perhatikan spesifikasinya dengan benar sebelum kalian gunakan Oke saya tunjukkan dahulu HP L warna merah 1 volt perhatikan dengan tegangan 2 volt saja nyalanya sudah terlihat terang padahal pada HP L warna putih 2 volt belum bisa menyala dengan percobaan ini mudah-mudahan kalian dapat memahami kenapa dalam pemasangan HP L harus hati-hati perhatikan tegangan 2,2 arus sudah 100 miliampere dan terang sekali menurut saya Oke lalu bagaimana cara pemasangan HP L dengan menggunakan sumber tegangan baterai litium 18650 sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara men-subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berangkatan secara gratis klik yang bernama lonceng oke rangkaian seperti ini khusus sumber dengan tegangan baterai litium 3,7 volt 18650 sudah tidak ada cara lain dengan cara menambah R1 sebagai pembatas arus disini saya contohkan untuk HP L1 warna putih dengan spesifikasi tegangan antara 3-3,4 volt dan yang saya gunakan 3,1 volt arus antara 260-280 miliampere dan yang saya gunakan 280 miliampere dan agar aman saya hitung dengan menggunakan patokan tegangan terbesar pada baterai 18650 yaitu maksimumnya 4,2 volt perhatikan perhitungannya didapat R1 sebesar 3,92 ohm dengan daya sekitar 0,3 watt jadi kalian harus temukan besarnya R di atas 3,92 ohm dan di atas 0,3 watt terserah kalian caranya mau seri maupun paralel usahakan mendekati 3,92 ohm dan 0,3 watt tapi jangan lebih kecil dan untuk sumber lain dan HP lain bisa kalian hitung dengan cara yang sama Oke saya contohkan saja yang ada saya akan paralel resistor 10 ohms per 4 watt 2 buah dengan memparalel ini didapat harga sekitar 5 ohm setengah watt pemasangan resistor ini bisa dipasang di mana saja di negatif maupun di positif dan terbalik-balik tidak masalah Oke kita lihat hasilnya setelah ditambah resistor ini resistornya tegangan 1,25 volt arusnya 0 saya naikkan tegangannya di 2 volt belum menyala 2,8 volt arusnya 30 miliampere misal baterai lithium ini ada di tegangan 3,2 volt kita lihat terangnya di 3,2 volt jadi bila baterai lithium ini lemah terangnya akan segini dengan arus sekitar 90 miliampere dan kita misalkan baterai lithium ini mantap di 3,7 volt saya naikkan sampai 3,7 volt arus terbaca 170 miliampere jadi mantap ini aman dan bila baterai ini full sekitar 4,2 volt oke saya naikkan sudah 4,2 kita lihat arus maksimumnya terbaca 240 miliampere jadi dengan cara ini saya jamin HPL kalian tidak akan rusak oke sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati